Halo lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Yusuf Halima Auto Bismillahirrahmanirrahim Semoga dulur semua dalam keadaan sehat olapiat ya Hari ini di depan saya ada BMW X1 X-Drive 18i tahun 2013 ya Yang RWD ya tentunya karena dia X-Drive Kalau yang X-Drive itu kalau gak salah dia yang AWD Ini yang masih tipenya tuh E84 ya Karena penggerak belakang dan kalau yang barunya setelah ini tuh F48 baru penggerak roda depan ya Nah mobilnya juga kita jual dengan harga 275 juta ya Masih nenguk dengan kondisi jarak tempuh yang baru jalan 45 ribu Untuk pajak dia hidup bulan 3 sampai tahun depan Nopolnya Bali ya Deka PKB tahunannya yang kemarin itu ada di 9 juta Berhubung pajaknya telat sedang kita perpanjang ya Pajak barunya belum ketahuan pasti di bawah 9 juta ya Oke kondisinya kita lihat aja sama-sama Dari bagian kapasin sini pender depan Kualitas cat masih bagus ya Masih mulus masih orisinil Oke di atas ini dia ada logo BMW Untuk headlamp juga bening ya Lampu sen, lampu utama, lampu jauh, lampu senja Semua masih pakai bohlam biasa sampai ke bagian foglamp Nah untuk grillnya menjadi serikas ya Untuk sebuah BMW Cuman ini mirip-mirip yang tipe M-Spot ya Ada warna-warna kayak gininya Untuk pembongan angin disini satu, dibawah satu Dan dia ada underguard warna silver Front bumper warna hitam dop ya Yang menjadikannya sebagai sebuah CUP ya Sebenarnya itu ini tuh Oke sekarang kita lihat ke bagian mesinnya ya Seperti apa 2013 Nah ini dia Buka di bawah sini Geser ke kiri Lumayan berat tapi untungnya udah ada hidrolik Nah oke sekarang kita cek di bagian kapasin ya Dari sini sampai ke sini kita pastikan list kapasin bagus Nggak ada bekas nabrak ya di bagian kapasin Sudah dicat suaranya bodi Bawah dealer cuman emang belum ada peredam Lalu kita lihat pertulangan di bagian depan kiri Oke Bagian depan Depan kanan semuanya masih utuh ya Jadi dari bagian depan kita pastikan Mobilnya bebas nabrak Dan untuk di bagian mesinnya ya seperti ini ya Oke bersih, halus Eh halus, mulus ya Ini kayak nomor rangka nih kayaknya nih Ini nomor rangka Oke disini dia ada Dapat logo BMW lagi nih di filter udaranya gitu Disininya lapang nih ya tuh Di depan blok mesin dia ada jarak Dan baru di depannya dia ada Extra pen ya Pipa AC AC masih dingin Ini kayak air radiator Air wiper ini untuk plus Untuk aki ya Karena akinya kan nggak ada di depan Posisinya ada di belakang Oke Oke ya kondisi mesin Dulu bisa lihat ya masih seger banget Mesinnya dia 2000cc 4 silinder DOHC Tenaganya tuh 150 HP Torsi puncaknya dia ada di 200 Nm ya Penggerak roda belakang Transmisinya 6 speed apa 8 speed gitu ya Oke lanjut Nah untuk di bagian samping juga dia ada pender Ngejulur ya sampai belakang Oke keliling lah pokoknya kalau pender yang Hitam DOP ini Lalu untuk di bagian ban dia Bannya pake Bristoon yang Turansa Bannya sudah RFT Dengan profil 215 55 ring 17 Pelaknya single tune 5 baut Ada knob BMW Dan pengereman sudah pake cakram Kondisi ban masih bagus Bannya dia Tahun produksinya di 2017 ya Nuh dulu bisa lihat 28 17 Minggu ke 28 Tahun 2017 Oke lanjut Di bagian sini dia ada wiper Yang udah Apa Prameless Bagian kaca mulus ya Nggak ada baret bekas wiper Ini ada Sensor Ini apa Rain sensor kali ya Apa sensor apa Ini kayaknya ada sensor disini nih tuh Lalu di atasnya Dia ada Rupel Cuman yang L84 ini Belum ada sunroof ya Nggak seperti yang F48 Yang generasi terbaru setelah ini Di bagian spion Suarna body Bagus Udah ada LED design Spionnya sudah elektrik Ritek ya Bisa buka tutup otomatis dari dalam Di bawah sini dia ada emblem S-Rub ya 18i Nah ini pender sampingnya Dia nggak ada lekukan Nggak ada body molding gitu Emang simple banget Modelnya bagus Cet bagian sini Semua Mulus Door handle Sama sewarna body Dia ada lubang kunci aja Coba kita masuk ya Kita buka dari sini Nah Oke Nah untuk tampilan interiornya Dia sudah Kulit ya Warnanya beige Dari trim sampai ke jok Semuanya beige Untuk di bagian trim Sisi diaper Bahan disini Empuk ya Soft touch Sini listnya silver Sini soft touch juga Sampai kesini Empuk window lock Ini 4 window udah all auto ya Naik turun Ini electric retract Ini kiri kanan mirror Sama ini atas bawah Untuk electric mirror Handle dalam silver Ada pegangan nih Wartannya enak juga di pegang Walaupun bahannya Plastik ya Disini ada speaker Dan sudah ada twitter Di atas ini ya Cup holder Sama door pocket Dan ada iketan juga nih Buat minuman Biar nggak goyang-goyang Cuman belum ada lampu di pintu Untuk pengaturan joknya sendiri Dia masih manual ya Reklending Head adjuster Dan slidingnya Dia ada di pojok sebelah kiri ya Bagian interior Seperti biasa Ada lampunya ya Nggak kelihatan nih Kalau disini ya Tapi loh Biasa kan kalau mobil lain Disininya Busa-busa biasa ya Matic 2 pedal Ada sandaran kaki Dan disini ya Nah itu Aman ya lor Nggak ada yang kerat-kerat Kita pastikan bebas banjir Mantap Disini tuas buka Cup mesin Ini kayak buat OBD OBD scanner ya Ini kayak SD card Buat navigasi Ini kayaknya Ini tambahan nih Disini pengaturan headlamp Ini untuk udah auto juga ya Ada Pukul lem depan Pukul lem belakang Dan ini untuk headlamp leveling Gisi AC Di balutnya ini Warna aksennya Hitam-hitam biasa sih Ban disini juga empuk Yuk kita masuk aja langsung Ini tampilan Dashboard Tampilan depan ya BMW X1 S-Drive 18i Tahun 2013 Yang punya odometer 45 ribu aja Masih seger banget lor Siap pakai Oke saya udah di dalam kabin nih lor Wodoh kedap banget ya Lumayan sih getaran juga Nggak terlalu geter Kita Cek dulu ya Matic-nya Oke R D Balik lagi ke R Oke halus ya Nggak ada yang juduk Kita pastikan Matic-nya masih bagus Speedometer-nya seperti ini Masih biasa ya Masih jarum jam Ini untuk sisa bensin Ini apa nih Ini rata-rata kecepatan kali ya Ini RPM Ini speed Ini speed Ini ada MID nih Dan ada ini indikator sisa bahan bakar Seatbelt dan Perintangan ya Yang di atas Lalu disini ada Sisa bahan bakar Oh sorry disini nih Nah ini odometer Yang di 45 ribu Ada ansi temperatur Dan ada jam Ini sisa bahan bakar yang tadi Ini rata-rata kecepatan Ini Ini rata-rata kecepatan ya Udah balik lagi ke odoh sih Nah ini start Tombol start engine-nya Tapi kuncinya dicolok ya Kalau yang BMW model pertama X1 begini masih dicolok Seirnya dia belum Belum kulit sih Ini jahitan disininya tuh Nggak asli ya Oke tapi enak sih Seirnya Ngembung Palang 3 Polos Nggak ada aksan apa-apa lagi Disini airbag Logo BMW Voice comment Bluetooth telepon Ini volume audio Ini untuk ganti channel audio Ini untuk ganti input ya Input audio disini Sebelah kiri Untuk pengaturan MID yang di tengah Dan untuk pengaturan Lampu sen Lampu jauh ya Disitu Sebelah kanannya untuk pengaturan Wiper udah auto juga ya Bahan disini tadi Soft touch ya Sampai kesini Ini sensor dan Head unitnya Sudah monitor Dan sudah ada kamera mundurnya Nih lor Tuh mantep ya Ada Garisnya juga ya Pemberitahuannya Lalu Disini dia ada navigasi juga nih Tadi kan ada SD cardnya Coba navigasi Kita pencet Oke loading sebentar GPS sudah dalam posisi Oke terima kasih Udah nyala lor ya Oke kita balikin lagi kemana nih Balikin ini nih Sini kali Oke lah Udah pokoknya udah ada GPSnya AC Kiri kanan ini untuk sentral lock Lampu darurat Ini udah buka tutup Bahan disininya Plastik ya Ini yang start engine sama tombol tadi nih Kunci disini ya Nyolok Di bawahnya untuk audio Audionya seperti ini ya Masih biasa Ori bawaan Untuk inputnya Disini ada FM Oh nih Radio, CD, AUX Sama USB ya disini Di bawahnya ada AC Yang udah jual John Oke Masing-masing suhu bisa di set Ada auto juga Ini arah semburannya masih Masing-masing ya Pencetannya biasa kan satu aja Kalau ini udah masing-masing nih Ini auto Ini untuk speed Dan ini untuk auto Sirkulasi atau manual ya Sirkulasinya Dia boker depan Dia boker belakang Disini ada on off Untuk Ini ya Oh Matiin Monitor yang disini Lalu di bawah sini Dia ada stability control Ada laci penyimpanan Disini Ada input AUX AUX dan USB AUXnya dibikin USB ya Ini disini ya Jadi USB nya 2 Ada power outlet disini Yang dicabut aja Tuh Rapi ya Tertutup Nah ini tuas transmisinya Matic Dengan model triptonik Yang bisa sampai M1 M2 3 4 5 6 6 ya Berarti 6 speed kali ini Transmisinya Laci penyimpanan terbuka Aksen disini Silver ya Ambil kesini Silver Masih mewah ya Walaupun 2013 Ini rem tangan model tarik Seat bill masing-masing Nah amresnya udah kulit Bisa maju mundur Nah dibuka juga Nah disini Kepoldernya ada 2 ya Satu di luar Satu di dalam Ini tampilan jok Kursi penumpang depan Disini ada Laci penyimpanan tertutup Udah sopok pening Ada lampu Dan buku manual Buku service Semua lengkap di dalam sini Mantap Disini ada airbag Sisi penumpang Depoker depan AC Twitter Speaker ya Ini trim penumpang Bagian Trim penumpang ya Bagian kiri Selain di depan ada 2 Di pilar dia ada Ini kiri kanan ya Ini untuk penumpang Berarti ada 4 di depan Airbagnya Seat bellnya Belum bisa naik turun Semuanya Hand gripnya Model Retrack ini Ada set visor Ada kaca Ada lampunya juga Sepian tengah dia Udah auto dimer Harusnya ya Seperti ini Udah ngerduks Yang di belakang Lampu kabin Masih bolam ya Kiri kanan Ini bisa masing-masing nih Modelnya kayak proyektor gitu Tapi ya masih bolam Disini Sama nih Set visor Ada kaca Ada lampunya juga Ada hand grip Nah seatbeltnya Semuanya belum bisa naik turun ya Ini airbag yang di pilar Sisi driver Airbag ada 4 Sekarang kita ke posisi Bagian belakang ya lor Coba buka Masuk Nah Ini tampilan interior Bagian belakang ya Masih mulus banget ya Seger lor ya 2013 Tinggal siap pakai Untuk bagian trim Sama dengan yang depan Soft touch Silver Soft touch Sampai kesini Soft touch Core window juga udah auto ya Tuh Ini auto Oh sorry Autonya kalo di masing-masing itu Auto turun doang nih Tuh naiknya gak auto Oke nanti kita coba Kalo ditutup ya Di auto gak Ada pegangan Cup holder Door pocket Dia gak ada lampu di pintu juga Dan ini mode side lock ya Jadi kalo anak-anak di dalam tuh Gak bisa dibuka dari dalam Konopnya ada disini Oke kita masuk lagi langsung Duduk di dalam kabin Ya pasti nyaman lah Gak usah ditanya Oke Untuk temen-temen yang 170 Lebih masih enak lah Duduk di posisi Kabin baris kedua BMW X1 ya Yang tahun 2013 ini Disini ada kargonet Eh kargonet apa Tempat penyimpanan Cuma modelnya kayak kargonet Jaring-jaring Ada Soket 12V Nyalain lampu dulu Ini kiri kanan ya Tempat penyimpanannya Bagian belakang Trim sisi belakang Penumpang belakang Sebelah kiri Untuk di atasnya Ada hand grip Ini lampu kabin Lampu kabinnya Dia ada dua ya Di depan sama di tengah Seat belt 3 titik Dan ada isopik Di masing-masing gursi Cakep nih Ada tutupannya juga Sorry Nah nih Ada tutupannya juga Isopiknya ya Nih kiri kanan Seat belt 3 titik Dia ada Headrest Tiga-tiganya Udah bisa naik turun Dan dia punya Armrest Cakep banget Ini armrestnya kita bisa buka Pluk Ada dua buah kapolder Tutup lagi Satu Dua Dan bisa langsung Buat akses ke Naruh barang ke belakang ya Sebentar Tuh Ini langsung bisa tembus Ke bagian bagasi nih Tutup lagi Aduh sekali Dorong tekan Nah dua kali Di bagian belakang Seperti ini Nggak ada airbag lagi sih Jadi airbagnya cuma 4 ya Di depan doang Oke ini lampu kabinnya tadi Nah ini Hand grip bagian belakang Power window nya Out Auto turun Nah jadi kalau pintunya ketutup Dia bisa auto Up and down Auto turun naik Lancar ya Bahasa Inggris ya Tumben nih Isu ulang bahan bakar ada disini Rond nya dia Minimal 95 ya Semacam Pertamak gitu ya Pender bagian belakang Bahan bagian belakang Semua masih bagus Tebel Pelaknya juga masih mulus Kenok BMW 5 baut Untuk pengiriman belakang Sudah ada Cakram juga Untuk CP nya sih Seperti ABS ABD Disability Control Harusnya udah ada ya Untuk sekelas BMW X1 Walaupun Ini kelas BMW X Termurah Nah seperti ini tampilan belakangnya ya Masih ganteng banget ya Di bagian atas Dia gak ada antena Disini ada rup Sepiler yang gak terlalu gede Hemant stop flame Redepoger Nah apa ini ya Antenanya nih Yang tau Dul dulur Tolong bantu jawab ya Di kolom komentar Disini ada wiper Belakangnya udah Plameless juga Gak go BMW Dan di sebelah kanannya Untuk Stop flame bagian belakang Yang saya demen Yang dia sudah ada Kayak LED bar nya gitu Ini garis ya Tapi kalau untuk lampu sen Lampu mundur Dan pengkelim bagian belakang Sama masih bolam Di bawahnya dia ada Dua reflector Dan ada Empat sensor parking Lalu Ada kayak Underguard di depan gitu ya Warnanya silver Ini yang Bumper Warna hitam Hitam dock Yang ngejulur dari samping ya Pender Dan Yang ini sudah ada Kamera Kamera mundur ya Disini Rapi sih Oke Nalpot nya disitu Dan dia dibawahnya Gak ada ban serap ya Karena RFT Nah oke sekarang kita coba buka Disini ya Bagasi Oh ini ngelok doang Akhirnya bisa langsung buka Tetapnya masih pakai tangan Tuh Oke di bagian belakang Biasanya kita pastikan ya List list di bagian Pintu bagasi aman Gak ada bekas Nah berat disini ada Ini segitiga nih Segitiga naruh di atas Rapi ya Hidrolik Dua-duanya masih bagus Oke tulang bagian bawah disini Oke ya masih bagus Aman dan seperti ini Tampilan bagasinya ini ada Separator Yang bisa nutup ya Disini ada tempat penyimpanan nih Ini kayak Toolkit Ini bisa buat naruh Dongkeraknya kali ya Aku buat naruh barang Ini ada tempat penyimpanan lagi Ini lumayan dalam nih Dan ada soket 12V Ini disini nih Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil Lebar Nah ini kecil ya Segini doang Kotak-kotak gini Gak bisa naruh barang yang tebel-tebel Dan Di bawahnya lagi baru kita Dapetin akinya nih Karena di depan tadi Gak ada akinya Sorry karena di depan tadi Gak ada akinya ya Seperti ini akinya Masih bagus akinya ya Gede juga nih Wattnya nih Ada kali 90 amperan ya Oke Tutup lagi Oke lor Jadi sekian yang bisa kita bahas Mengenai mobil BMW X1 S-Drive 18i Tahun 2013 ya Secara keseluruhan Mobil ini punya kondisi Yang sangat baik ya Jadi dulu lor Tinggal Pakai aja mobilnya Tanpa ada PR-PR sedikit pun Oke lor Berhubung Udamu Maghrib Terima kasih telah menonton Bila ada kata-kata Yang kurang berkenan ya Dalam penyampaian review Mohon di maafkan Bila ada kekurangan Tolong tambahkan Di kolom komentar Komentar lah yang baik Positif dan membangun Oke bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh